Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama aku Putri Selo Di dapur aku disini ya Paling sederhana Hari ini aku akan ngasih tips dan resep buat kalian Cara membumbui Daging ikan Daging ikan giling ya Atau yiyo Dan tipsnya ini juga Bikin dagingnya itu tetap kenyal Atau ngingingangang ya Kalau orang hongkong bilang Dan mereka tuh suka banget Kalau buat tapino ataupun digoreng Ataupun direbus gitu aja Atau buat campuran sup gitu Dan bumbu yang paling Mereka sukai itu pakai kopi Nah aku tadi udah beli Ini daging ikan giling ya Yiyo Ini cuma 20 dolar Dan aku akan Ajarin kalian Bumbuin yiyo ini Seperti orang Cina ya Yang sangat mudah dan simple Dan pastikan kita harus selalu Jaga kesehatan di hongkong Pakai masker ya kalau keluar Dan kita banyakkan makan buah dan sayur Dan sedikit daging juga Ataupun Makanan yang berdaging-daging kayak gitu Pokoknya kurangin tetap jaga kesehatan ya Kurangin cape juga Dan mulai sekarang kita harus hidup sehat ya Yang pasti Dan oke aku akan Pokoknya Konten ini Semuanya itu Tekstur Chinese Karena aku masih di hongkong Jadi Semuanya simple dan mudah diaktifkan Oke mulai aja ya Nah disini ada Yiyo Atau daging giling ya Ini 20 dolar tadi aku beli Terus ini ada Kobe Kobe ini semacam Apa Kulit jeruk ya Yang udah kering Terus udah aku rendem Nanti ini harus dikerok ya Terus ada daun bawang Nanti dicincang kecil-kecil Dan sekarang kita mulai membumbuin Nah mulai membumbuin Kita taruh dagingnya ke dalam wadah ya Aku udah cuci tangan Kita taruh Seperti ini Terus Ini ya Ini daun Apa itu Kulitnya jeruk itu Harus dikerok dulu Nah seperti ini Ngeroknya Biar kalian tau Nah seperti ini Karena kalau gak dikerok itu Rasanya pipe-nya itu ada gitu ya Jadi Dipastikan harus dikerok gitu Yang pasti seperti inilah ya Udah Nah Ini dipuang Gak mau Oke Kita ngirisnya Seperti ini Ini dilipat Seperti ini Harus Penar-penar Yang kecil-kecil banget ya Nah seperti ini terus Jangan sampai lebar-lebar ya Karena kalau lebar-lebar Pas dimakan itu gak Gak enak gitu kan Terlalu pahit ya Tapi kalau tipis-tipis itu gak terasa Tapi wami Yang pasti harus dicincang Panjang-panjang Dan Kecil-kecil Dan tipis-tipis Hati-hati ya Kalau Memiris-miris Kayak gini Karena aku udah Udah Lihai ya Jadi Gampang aja Nah seperti ini Nah Udah kecil-kecil Seperti ini Tuh liat Seperti ini kan Tipis-tipis Terus kita Masukkan Kedalam Kopinya Semuanya Terus kita Miris juga Daunnya Miris kecil-kecil Juga Terus kita Taruh Kedalam Barahnya juga Nah Kalau udah seperti ini Kita bumbuin Kasih penyedap Secukupnya ya Digira-gira Gula putih Sampas digira-gira Merica Kalau aku lebih suka yang banyak Karena lebih Menghilangkan Angis Minyak wijen Banyak juga gak apa-apa Jangan Jangan dikitar Minyak ya Dan Tepung jagung Sekitu aja Terus kita Kacau Pakai sendok Juga bisa Karena aku Udah terbiasa Pakai sumpit ya Terus gitu Sampai semua Tercampur rata ya Nah ini tips Buat kalian ya Biar Dagingnya tetap Kenyal Kalau udah tercampur semuanya Kita cuci tangan Pastikan tangan kita Kayak gini Ini tips ya Trik yang paling bagus Biar daging tetap Kenyal Harus dipukulin kayak gini Sampai dia Kayak seperti mengembang Ini nanti Kalau di goreng Ataupun direpes Lebih Lebih Kenyal Ini yang pasti Kalian harus Pake tenaga Seperti ini Seperti ini Nah nanti Kalau kita mau Apa Buat soup Atau buat apa Kita pake sendok Kita pake sendok Nah Kalau mau Digoreng juga Gak apa-apa Tapi kalau Pake sendok Keting Cuma Dikini Atau Papino Gitu kan Cuma Dipake sendok Seperti itu Jadi Kalian bisa Mengikuti Trik aku yang seperti ini Pastikan Lebih lama Kalian Memukul ini Daging Lebih Kenyal ya Dan Teksturnya Lebih bagus Kalau Kalian cuma Diaduk-aduk aja Gak apa-apa Bagus Dan Nanti Kalian bisa Ngerasain Kenikmatanya Pas di saat Martinya Nah Seperti itu Oke Selamat mencoba Buat kalian I love you all Jangan lupa Like, comment, and subscribe Jadalah aku Makasih Bye 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 selamat menikmati